ya oke guys balik lagi bersama gue dan di video kali ini kita bakal bahas EBZ final ya guys ya jadi pemenang kali ini adalah High Glein ya dari server gue nah lawannya di final itu si Totten ya yang nanya gue dimana gue cuma nyampe 8 top ini atau 16 besar lah ya dibilang nah gue ketemu si Totten ya finalis kali ini oke langsung aja kita ke bagian finalnya ini yang di kalahkan si High Glein ya si tim Pita ini atau Lung ya sebelumnya nih kalau nggak salah ini akunnya Lung kalau nggak salah ya sebelum ganti Nick jadi tim Pita lebih 160 juta cuy pakai MB tapi ya sama Atomic lalu ini yang di kalahkan si Totten ya nah ini namanya Lali Choy yang penting happy deklarasinya orang ini nih kayaknya dia pakai MB ya unik dan High Glein juga sebelumnya ngalahin Totten juga ya gimana ya di sini kok nggak salah eh Totten maksudnya tim Pita ya ngalahin tim Pita jadi tim Pita ada dua ya Oh kayak sebelumnya kan akun Lung kan dulu kan banyak kan nah ganti tim Pita semua nih niknamenya nih entah dibeli berjamaah atau dipindah tangannya tuh bareng-bareng gitu atau tetapi akun eh tetap punya Lung cuman ganti nickname doang gua nggak tahu ya pokoknya ini sebelumnya setahu gua akun Lung tapi ganti sama jadi tim Pita nah ini walaupun BP nya gede tapi dia nggak punya Aloy ya sama apa sama MK kita masuk ke finalnya aja ini Tottennya nih nah kayak gini ya BP 160 juta full meta ya zombie man doang nih ya harusnya pakai FF Oh lihat si Igan pakai FF soalnya jadi line up nya sama persis cuma beda speedster doang kenapa harusnya pakai FF karena di metanormal damag ini FF itu lebih bagus guys secara teori itu FF lebih bagus karena punya evasion ya apalagi Sultan kan FF itu pasti awaken 2 ya gimana awaken 2 evasion nya bakal dibagi ke temennya juga yang yang artinya dia itu bagus guys bisa ngelindungin DPS kalian nggak kayak zombie man zombie man lebih ke samsak doang sih sekarang tuh sini kita lihat speed lebih jelas menang zombie man lah ya kalian lihat ya keserangannya si FF nya itu critical cuy jangan jadi build eh ini di build crit nih ini dia harusnya menang Totten ya kalau menang speed cuman Hai Glenn disini menang kan apakah nafaktor flash-to-flash atau enggak nih kita lihat disini ya cuman secara teori memang bener lebih bagus flash-to-flash sih karena dia ada evasion tinggi kan evasion nya terus dia juga ada extra damage buat rebound terus damage ultinya juga arean enak gitu kita lihat disini wuh lumayan lah 60 juta jangan dibandingin sama nobody ya guys BP nya aja bedanya hampir berapa juta oke ini dia MK nya Aiglen oke 160 juta ini kelihatan damage nya apa nggak tinggi-tinggi banget karena lawannya ya BP nya di atas gitu jadi dari status lebih tinggi coba dia lawan BP nya di bawah dia pasti damage nya luber-luber itu guys emang kalau lawan damage yang statusnya lebih tinggi tuh emang kayak gitu ketahan damage nya oke ini dia berapa meldennya di 80 juta oke zombie man nya kena stun ya oke ini kita lihat oke ini apa yang di stun melza nya ya kena stun ya boom 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 stabil ya damage nya kayak di atas 150 juta sekitar 160 juta lah seperti ronde 1 tadi ya oke ini dia alay nya 100 juta ya ini kita belum lihat damage nya si Totten nih ke stun terus karakternya ini pengen lihat MK ini sih ini kita lihat ya metal mic nya ya oke sama aja ya sama kayak DMK si Aiglen cuma ketolong evasion juga sih jadi yang di kiri tuh evasion nya ada 3 ya 3 karakter jadi DMK nya harusnya nggak terlalu masuk ya karena disini sebenernya Totten masih pada sehat nah kedua TTM doang nih udah pada mati ya cuma MK nya tuh udah skaret tuh MK nya si Aiglen Aiglen ini pasti TTM nya balik lagi nih di revive sama Melza kalau nggak ke stun ya ini Melza nya Aiglen misalnya sekali harus ke stun tapi Melza nya si Totten juga ke stun sih jadi kemungkinan ronde ini TTM nggak balik dulu ya kalau kalian bisa lihat disini FF tuh masih sehat cuy masih Maksudnya special protect nya liat masih banyak tapi ada sama zombie man yang udah tiduran ya walaupun dia itu sih bisa revive ya cuma FF tuh ngetank ya cuy ngetank sekaligus memberikan damage ya karena ada extra damage ya terus damage nya juga away kan eh bukan damage nya maksudnya ulti nya juga away kan lumayan tuh bantu damage dikit-dikit mah aduh geser ntar membuka oke ini kedua Melza sama-sama masih kena stun ya jadi kita belum bisa lihat TTM balik lagi nih mungkin zombie manet itu bang harusnya TTM nya mati nih sekarang eh TTM sorry maksudnya MK ya MK nya Aiglen mati kalau dari bintang-bintang nya tuh facial protect nya ya kelihatan ya TTM lebih menang dari eye blend nya kalau pasti ada faktor yang bikin high blend menang nih oke sisa tiga loh ya si high blend cuman kayaknya Melza nya itu udah nggak bisa ke stun ya karena udah mati ya orang depannya jadi harusnya bisa revive nih di next roundnya nih si high blend nya tapi liat dong Flash sih Flash masih sehat cuy masih bisa ngetank dia di depan di metanormal damage ini emang evasion tuh ngeganggu banget ya kecuali kalian pakai WDM ya dia kan bisa mengabaikan evasion ya oke yang kena stun pasti cuma satu lah soalnya kan cuma FF doang kan depanan nih kan wadah geruduk cuy FF cuy alloy nya si Totten keras banget tuh pasti oke no eye fashion no nah ini dia burst ya kalau burst itu revive apa enggak ya gua nggak tau sih nggak revive ya berarti kalau burst revive nya Melza kalau ulti doang berarti kalau no zombie man mati lagi eh tetep cuy tetep revive cuy ternyata cuy kalau burst terus cuma nunggu giliran satu orang jalan dulu ya berarti ya IC 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 oke ini dia MKI spek cuy nah tapi Melzanya kesetun terus ya kalau mungkin ini faktornya Melzanya si Totten itu kesetun terus jadi nggak bisa revive sedangkan Melzanya si high blend masih bisa jalan ya karena drive naik yang di depannya tuh mati kan sempet mati nah ini dia TTM nya berarti balik lagi ya berarti salah satu faktornya juga FF kan FF tuh nggak bisa dibunuh guys jadi dia tuh ngetank di depan tuh bagus ya oke ini dia oke ini dia kita lihat MK ini bakal ngisi special protect lagi harusnya dari ulti nya alloy juga dari dia kalau A2 ya kalau MK nya high blend ini A2 oh lihat special protect nya penuh lagi cuy gara-gara alloy gila kalau yang A2 gue lupa ya A2 MK tuh ngisi protect nya kalau dia ngapain pokoknya itu MK special protect nya penuh lagi salah satunya karena itu ya karena alloy karena ulti nya alloy kan 200% matcha HP dia ya ngisi special protect buat temen serau nah kalian bisa lihat disini malah kebalik ya keadaannya lihat Totten sisa 3 yang kiri masih sisa 4 cuman masih sehat special protect nya loh yang si Totten ini masih lumayan lah masih 4 4 sampai 5 special protect nah akhirnya Melzanya jalan nih dia nih oke Melzanya jalan harusnya revive ya 2 karakter ya oke yang di revive tapi Dk sama TTM ya kalian bisa lihat FF loh gila FF kuat banget cuy gak mati-mati nih FF gokil sih oke disini Melzanya jalan dan high blend balik lagi dengan 6 karakternya ya guys tapi high blend bisa menang gimana ya harusnya ini udah ronde 6 ronde 7 harusnya bisa sampai ronde 10 nih kelar ya karena kalian bisa lihat dua-duanya sehat-sehat banget cuy gitu lah si Totten MK sama alloy nya kalau sampai ronde 10 kan berarti otomatis yang menang si Totten teman-teman di tim merah oke ini dia FF jalan lagi ya efeknya belum mati cuy dari tadi kalian bisa lihat dari special browsernya ya kalau matikan special browsernya hilang kalau mati terus di-reverve ya maksud gue mati terus di-reverve tuh special browsernya bakal hilang guys sedangkan event special browsernya masih ada berarti dia dia tuh gak mati kan ayo dong kapan kelarnya ini gak enaknya metanormal damage ini pasti kelarnya sampai late game ya ronde nya bosen gitu soalnya sama-sama doang hampir ronde 10 gitu-gitu doang battlenya gak variatif gitu jadi metanormal damage ini lumayan ngebosen ini oh iya nih udah kelihatan nih ronde 7 special protect nya udah pada sc1 ya nah gak bisa jalan kan dia kena reduce energinya FF loh karena encourage nya ZM udah gak ada ya jadi energinya bakal kepotong FF terus gak kebantu ya jadi ya itu lah manfaatnya FF sekali lagi di metanormal damage ini FF gua rasa lebih sedikit diunggulkan daripada zombieman ya walaupun kalian kalah speed ya sama zombieman musuh cuma FF ini sangat bisa nahan itu cuy nahan jadi tank cuy dan kan encourage nya zombieman cuma sampai ronde berapa ya gua lupa jadi kalo musuh FF gak pake encourage ya udah energi kering kita bisa lihat dong energinya si Fortuno sisa 2 doang ini udah kelihatan ya di ronde 2 eh ronde 2 di ronde 8 sisa 2 ronde lagi udah mau kalah nih si Toto nih kala kena outplay sih kata Goma ya walaupun beda BP 20 juta kan ya High Glen kalah 20 juta cuma strateginya pinter banget si High Glen ini terus juga kalo kalian punya FF ya kan udah pasti kalah tuh speednya sama si zombieman coba aja di build attack gitu atau attack treat lah karena speednya tuh udah pasti kalah gitu sama zombieman itu kalo kalian mau nyoba-nyoba ya tapi kalo kalian masih pengen build attack yang speed ya gak apa-apa nah ini udah kelihatan ya noh udah pada special annealed mana ada TTM kan oh udah 5NT nya tapi revive lagi ya cuma harusnya mati nih miazanya nih nah gak revive ya jadi miazanya tuh anehnya gitu guys walaupun udah ulti tapi abis itu dia mati pasifnya gak jalan harusnya kan kalo dia ulti ya walaupun dia mati tuh pasifnya tetep aktif ya ini aneh banget ini karakter jadi harus tetep hidup cuy biar bisa revive cuy walaupun dia udah jalan atau udah ulti ya aneh nih nah ini udah ya kita skip aja karena sisa MK doang nah itu dia abisit kali ini dimenangkan oleh High Glen ya padahal BP eh padahal beda BP nya berapa? 16 juta ya jadi beda BP kalo udah Sultan gini ya walaupun beda berapa? 16 juta gitu masih bisa menang ya harus outplay sih harus bikin strategi sendiri biar bisa menang oke jadi sekian aja video kali ini kalo ada salah satu kata gua mohon maaf ya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.